musik 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 ratuk bad artinya selama pernik nama hihihi bekerja nah iya agak unik kak luar pramuka kak anak tentara oh ya itu nih kak luar pramuka kak anak tentara kolor selek halo kacamata nanti kali gitu menit dia jika cari ke rumah iya cari ke rumah iya ma lu mana kanak dia di pangkon habis ibu siat oke gimana sehat kak Barlin alhamdulillah uing diundang ya tapi sebelum kita buka acara saya sebagai bintang tamu kita tutup dulu acara ini siapa soalnya nyawanan bintang tamu yang menutup acara tetap acara aku MC aku host aku host kamu menutup usia aku awo ini ayah patah rosan acara aku temen temen tidak kagilah teh gigi teh gigi ini pada di sungguhan antara namanya pada di banyur kan ada di sungguhan wah kucing kopi ya ma ya orang-orang masalah ke orang sunah panah adek ku basah goreng ku banget ya ini hal yang ngomong goreng aku udah sadis ya kasep iya lu di tengah tersa Barlin nyongcolang luan juan semarangan pesan mijat mantan pramuka ini akan beda pramuka bahula cek update pribadi ya jeng pramuka ayo na pramuka bahula eh pramuka bahula cek update bahula dipanggil nanti kakak kalau pramuka ayo na ayo na dipanggil kakek menurut kak Barlin ini di hari ulang tahun pramuka yang ke-58 ini bagaimana iya ya menurut dan sebagainya ya menurut saya di hari pramuka yang ke-58 ini semoga saja menjadi hari pramuka yang sangat eksis kuat dan selalu bergembira pramuka itu punya prinsip prinsipnya prinsipnya buat pramuka itu jangan mengulangi dua kali kesalahan karena kalau datang terlambat pulangnya jangan terlambat yang lain masih latihan baris berbaris kita pulang aja tapi sebelumnya ini ada Kiki ada Kiki yang mau masuk mau kenalan sama Kiki iya kakak sama Kiki boleh rumah saya sebisa bohong ah kia ajang gigi pukul eh dirempet gua lagi unggul teragap oh kia beda anak, kiki dengan barlin itu beda, namun di new planet dia saturnus saturnus nya nawan? saturnus itu satu juh, dia nuturga dan jenius kalau barlin? penus, sudah pedek mukanya angus aduh jangan dipuji terus dong saya malu kan kalau kiki mah pake pemutih, kalau dia pake penghitam kenalan dulu? kenalan, nama saya barlin gotik, tapi panggilan sehari-hari rapih ahmad ada yang bilang juga saya rapih genen gotik itu goreng patut tileretik aduh kiki ngomong-ngomong ngomong-ngomong kiki sudah lama jadi perempuan kiki atau pemula asli kurang secanggung kita dimangkokkan, dimangkokkan ya kalau saya ngomong di depan kiki itu serasa ngomong di depan tetangkalan kenapa? jadi serasa ingin memanjat gitu oh jangan, jangan bukan dikencingin, paling dikencingin ada lagi yang mau ditanyain? ya kiki ya sebelum kiki pergi lagi kesana barangkali ada kata-kata terakhir gue ngerik maut jangan ya ya kiki ada yang mau ditanyakan ke Kang Barlin siapa? ah belum, belum tua-tua banget sih iya iya saya baru 40 jalan sampai sekarang iya harusnya saya hari ini ulang tahun tapi setelah tertanya iya, belum setelah saya tertanya Kak Dukun jadi baiknya bulan depan katanya masalah jodiak gimana masalah jodiak? katanya mau ganti jodiak iya, dulu saya jodiaknya Leo sekarang saya cancer kenapa? iya enggak, enggak di saya ganti aja karena saya tidak enak hatilah di Leo jadi saya izin RT RW untuk pindah ke cancer kan Kak Roman dulu Leonya Leo Kabupaten iya susah kalau di jodiak Leo itu kalau mau mimpi aja mau tidur mimpi itu harus laporan dulu izin RT RW harus ada surat serba guna cancer enggak bebas cancer itu formatnya gelo gebrus oke kiki gimana? cukup ya? cukup mas ada terakhir satu lagi pertanyaan gue apa? Kak Barlin statusnya apa sekarang? status? ada statusan? status ya tentative 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 gimana? bisa dikatakan berkeluarga boleh enggak pun tidak apa-apa gitu sesuai dengan saya masuk ke kafe ini kan ada peringatan di depan kalau masuk ke kafe itu ke kafe di sini itu tidak boleh membawa makanan dan minuman dari luar dan tidak boleh membawa perempuan dari luar saya sendiri oke terima kasih kiki hati hati kiki hati hati kiki semedia te gimana? semedia payung? ya semedia payung sebelum dan sesudahnya menurut Mang Barlin ini kiki barusan gimana nih? tipe perempuan apa? ee... kik yang pantar kik yang pantar gimana? ya suka perempuan kiki panjang pantat muter acu aduh ayawai 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 ah, dasar kolot kalapa apa artinya kolot kalapa? boki kolot, boki surundeng wah ini juga kolot kalapa apa? oboki kolot, boki kocelak sama, bagaimana juga kolot kalapa apa artinya? oboki kolot, boki hanguar aduh gapapa tapi jangan asumsinya jangan jelek ya buat yang di luar juga Kita bertiga walaupun bertiga disini bukan Trio Macan Ya kita ini bikin komunitas namanya Trio Kuartet aja udah Trio Kuartet itu ya untuk figuran satu orang lah Seperti Kiki bisa dimasukkan Bukan dimasukkan Kiki mas Bisa dimasukin Beda sejati beda 5 ribu Kak Barlir dulu punya cita-cita apa belum masuk ke dunia lawak ini? Cita-cita dulu saya pernah ingin jadi polwan Polwan tapi setelah dicek ke kecamatan Kemudian saya ikut latihan, ikut ujian dan saya gagal di dalam pantohir Kenapa gagal? Ya karena setelah dicek, jenis kelamin saya laki-laki Dan saya akhirnya diusir dengan tidak hormat Ya jadi semuanya mengusir saya yang dimasuk tidak hormat itu ketika saya diusir keluar tidak begini semuanya Gimana? Begini aja semuanya ngulapnya Tidak hormat ya? Terus ada pengalaman nggak waktu Kak Barlin mau cek darah? Ya waktu cek darah mau masuk polwan itu Ada harus dites darah dulu ketanya ke puskesmas Waktu itu saya dicek puskesmasnya yaitu Bidan Sukaisi Dan ketika dicek darah saya sarapan dulu bala-bala sama kopi Dan sama Bidan ditanya, Pak Barlin mau dicek darah puasa dulu nggak? Oh nggak saya tadi udah sarapan bala-bala sama cik kopi Oh nggak bisa dong harusnya puasa dulu dari jam 10 malam Oh nggak bisa Bu, daripada puasa saya mending memberi makan kepada 40 anak yatim aja Dan ketika saya itu kemudian gagal karena gagal jadi kebawaan Akhirnya saya melamar untuk menjadi vokalis grup band Gila Aku pemen dulu karena saya ingin sekali band yang saya akan jadi vokalisnya itu Katanya sering bermain di pub-pub Oh di pub mana? Maksudnya di pabrik-pabrik Dan pemain musisi band seperti yang di sebelah kiri panggung ini Ya hampir tidak percaya saya bisa bernyanyi Kalau nggak percaya saya berani dites Golongan darah saya Aminor Karena selain jadi pelawak juga ini Ngambarin juga suka nyanyi juga Eh suka nyanyi Kalau tidak percaya saya seorang penyanyi Saya pernah mendapatkan tujukan dari Puskesmas Bahwa saya sudah dibebaskan untuk bernyanyi gitu Oh iya iya Ini soalnya kalau saya bernyanyi paling gampang Enggak usah digrip ABC Digrip apa? Soalnya saya buta huruf bebas aja Bisa nyanyi? Bisa Coba lagu apa? Saya bernyanyi judulnya ciptaan saya sendiri Jadi yang disadur dari beliau yang sudah Kang Irwan Ernawan Irawan Thea Yaitu judulnya Hayang Kasep Oh iya Hayang Kasep Teman Pak Kan itu mahannya Hayang Kawin Ini Hayang Kasep Hayang Kasep Hayang Kasep Hayang Kasep Hanya Hayang Kasep Hanya Hayang Kasep berbentu pake kopea dulu ya gimana pengalamannya itu? ya seperti kesini, saking khususnya disamper sama adok ke rumah saya yang harusnya pake kopea atau peci tadi di hulu anu katuhu, iya udah dipake di hulu kenca bintang gak sama bilih bilih kirang sopan gitu tapi ini ada kejadian yang memang serius kok waktu di jakarta sama saya itu waktu ada gempa itu gimana? waktu gempa kenapa takut sama gempa? gempa itu karena kecepatannya 7,5 megapiksel pada waktu ini skala riser gempa muskala riser wah saya langsung terjun aja ke bawah waktu itu sama adok ya karena lift, saya mau lari ke lift yang nomor A waktu itu iya takutnya lama dia kan lift yang itu mah suka ngetame hahaha 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 ini taruh kencing namri ya aduh langsung aja pakai tangga ya pada waktu itu betul itu ketakutan Kang Parlin itu sama yang pertama itu sama gempa Dan yang kedua itu sama leasing ya Kalau sama leasing saya memang fobia sekali Ada pengalaman gak kenapa fobia? Pengalaman buruk sama leasing Pengalaman buruk sama leasing Ketika itu saya kan mau nyicil motor Yang motor di pinggir jalan kan ada yang di tenda-tenda Saya udah nyicil, udah ngambil motor tuh Padahal mah pas saya mau membayar Eh si tenda itu sudah pergi, udah gak ada Saya kan bingung membayar kemana saya Ternyata kan leasing yang datang ke rumah Metodonya itu metode saya dendet Pernah kan kak Ambarlin disaat Agak depan, agak depan, agak depan Oh maaf saya buta huruf ya Pernah kan kejadian ketika manggung Tiba-tiba diharapkan panggung Terus ngejegak ya leasing Oh pernah kejadian pada waktu itu Saya ketika istilahnya nge-mc di depan para pejabat Para pejabat Terus para orang-orang terhormat Ketika itu Saya mungkin karena saya punya dosa Kepada leasing belum bayar ya pada waktu itu Dan saya akhirnya nge-maklunkun ke orang lain Tapi kak Ambarlin ini punya kecenderungan kalau manggung Jadi kalau hari Sabtu mau manggung Ketika kemis itu gue sekunya kanyuk Nah profesional ya pakai ya Itu prinsip pramuka Eh prinsip pramuka Ketika itu kan dilatih ketika persami Oh persami apa? Ya perkemaan Sabtu Minggu Betul Jadi Sabtu Kemah Minggu Walimahan Bahaya Bahaya Jadi si orangnya kek mpintis Si emang mau anak batur Nih Pue Minggu na langsung di Walimahan Kesibukan Kang Barlin Sekarang-sekarang ini apa aja nih Di bulan Agustus Di bulan Agustus Di bulan Agustus Nanti tanggal 19 Agustus Saya diundang untuk Jadi juri balap karung di Sentul Balap karungnya Balap karung di Sentul Atau pergi balap putur Enggak Enggak Dia pingin acara yang Balap karung Fenomena Jadi balap karungnya di Sentul Tingkat apa nasional itu? Tingkat kebupaten Kemudian Menjurian yang keduanya Yaitu Lomba Ngodok Sayang Engang Enak sekali Ya emang Saya Berawal dari pramuka Bisa Lari kemana-mana Bahkan saya pernah Jadi lebay juga Wah Ini Bisa kumpas kuntas tentang Kandaril jadi lebay Ya Bisa kumpas kumpas Nah Yolah Bisa Bisa Besok Bisa